Halo guys dan kembali lagi di playlist favorit kalian di salah satu video playlist favorit kalian yaitu dnm guide dan kali ini melanjutkan tentu saja melanjutkan video-video sebelumnya ya kan kita sekarang tiba di jar klerik ya untuk guide prasastinya ya untuk masing-masing job dan kalian yang belum melihat part 0 monggo silahkan lihat part 0 dulu sebelum ke klerik ini ya silahkan lihat part 0 dulu silahkan dicari di playlist dnm guide ku ya atau mungkin di atas ini nanti di atas kanan ini bakalan ada part 0 rekomendasi untuk kalian ngeklik part 0 jadi nanti klik aja link yang ada di atas kanan layar kalian sekarang ini ya sebelum kita masuk ya kan sebelum kita masuk kalian siapin ini lah makanan cemilan ya tidur yang enak ya kan duduk yang enak karena ini bakalan jadi video yang panjang banget karena klerik itu termasuk job yang semua job hampir semua job itu dibutuhkan ya entah itu guru shader maupun guardian dan lain sebagainya ya pokoknya serba dibutuhkan lah si job klerik ini tapi ya anehnya kok ya sedikit banget yang yang pengen pakai klerik itu sedikit banget gitu kan enggak 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 sebanyak job yang lainnya padahal ini job sangat berguna banget gitu kan untuk DPS bisa untuk support bisa untuk healing juga bisa gitu kan dan aku juga masih enggak tahu alasannya apa gitu kan tapi ya yang jelas klerik ini job menurutku paling lengkap sih di dn gitu ya jadi tanpa pesih-pesih lagi tapi setelah iklan berikut ini ya kita masuk ke videonya monggo silahkan sponsor dulu ya guys jadi terima kasih kepada dnm klasik yang senantiasa mau mensupport channel ini ya kalian bisa ngecek dnm klasik ya dnm klasik itu apa sih dnm klasik adalah private server dragones mobile ya yang baru-baru ini rilis dan update-nya itu masih ke desert dragon ya terakhir kali endorse ini dibuat tapi mereka punya pandangan yang sangat panjang sekali yaitu mereka udah siap-siap bahkan aplikasi mereka itu udah berlogo lensea gitu kan karena target mereka itu emang mengupgrade servernya itu sampai update job lensea gitu kan jadi ini merupakan dnm klas eh dnm private server yang sangat-sangat apa ya sangat-sangat berambisius dan pastinya bakalan seru gitu kalau misalnya kalian bisa menjadi orang pertama yang mencoba job lensea gitu kan karena dnm klasik pun masih yang official pun masih panjang gitu kan update update lenseanya gitu kan mong s6 rudn aja gak update-update mereka sedangkan dnm klasik mereka dengan cepat ya kan tiap minggu mereka update level tiap minggu mereka update dragon lair ya kan mungkin update lensea nya ya kan nggak nggak lama lagi gitu bakalan update gitu kan makanya kalian bisa support mereka gitu kan dengan main di server mereka atau mungkin bahkan donasi di server mereka gitu kan itu terserah kalian yang jelas eh kalau kalian mampir ke dnm klasik atau main kesana ya kan kalian bakalan mensupport dnm klasiknya sendiri dan mensupport channel ini juga jadi monggo aja langsung download dan kunjungi fansupport dnm klasik yang ada di deskripsi di bawah guys ya oh iya dan juga tambahan bagi kalian yang pengen kolaborasi mungkin sama channel ini ya entah itu konten atau apa atau mungkin promosi dan lain sebagainya kita tuker traffic aja nggak masalah gitu ya jadi silahkan langsung aja kontak email yang ada di bawah ya terima kasih oke kita udah kembali lagi ke video ya disini udah ada tiga second job ya kan kita langsung bakalan coba pries dulu tak pakai pries terus kita pakai inkui ya inkui ini job yang pantas untuk dps ya untuk buildnya sendiri kita langsung aja rekomendasi pve gitu kan udah buffnya juga udah bener ultinya juga udah bener gitu kan gampang kalau ngebuild inkui mah ya oke langsung aja kita ke rekomendasi tentu saja ya tentu saja kalau bisa skill awaknya ini javelin of judgment ya ini dikasih riset karena apa dia skill tersakit dan juga ada e-frame nya jadi mantap banget gitu ya untuk kalian dibuat dps gitu ya javelin ya ada risetnya of course wajib gitu ya pakai riset skill awaknya dari inkui ya pakai riset ya oke tinggal 11 slot lagi kita tentu saja Holy Land ya ini ini build opsi pertama ya ya polit opsi pertama Holy Land dikasih riset juga ya kan Oke dua riset sudah tinggal 10 lagi ya kan tinggal 10 lagi nah ini opsional ya opsional antara skill ini ya thunderstorm ini atau lighting storm yang kalian kasih riset atau dua-duanya enggak masalah ya Jadi kalian entah pilih thunderstorm atau pakai lighting storm ya kan kenapa thunderstorm ini itu ada e-frame nya guys ada e-frame nya jadi cocok untuk ngeles cocok untuk ngeles serangan musuh gitu kan ya dan lighting storm ini itu ada 30% dengan kesempatan itu untuk mungsu kalian atau bos bosnya nanti itu kesetrum ya kan karena inkui ini itu berbasis kombo job yang berbasis kombo gitu kan ya Jadi kalau pakai apa namanya lightning arrow lightning storm heaven judgment dan sebagainya itu ada kesempatan kalian untuk menyetrum musuhnya dengan dan kalau kesetrum itu nanti musuhnya bakalan kena damage berkelanjutan dari setruman kalian dan itu cukup sakit ratusan ribu kalau terus-menerus ya kan kan berarti kan jadi jutaan bahkan jadi miliaran bakalan jadi bilionan gitu kan jadi ini rekomendasiku antara dua ini ya antara dua ini ya tapi ya yang manapun it's oke gitu kan tapi kalau aku sendiri lebih cenderung ke lighting storm yang kalian kasih gitu kan atau mungkin pakai empat riset juga enggak apa-apa karena kalian tahu sendiri buildku ya yang udah tak sampein bergeber kali-kali aku itu pakai build yang tipenya itu pakai banyak riset gitu kan aku bukan tipe orang yang pakai satu skill riset terus sisanya kompon semua itu enggak enggak gitu ya aku tipe orang yang mungkin pakai build banyak risetnya gitu kan kalau aku sendiri sih pribadi kalau aku bulletin ku itu bakalan dua-duanya ini tak kasih riset gitu kan jadi aku pakai total empat riset ini ini untuk opsi pertama ya kan jadi ini riset satu riset dua yang ini riset tiga ini riset empat gitu ya sekali lagi ini opsional opsional ya kan kalian bisa ngikuti yang build manapun gitu kan atau kalian pakai salah satu dari ini akan pakai tiga riset gitu Nah untuk komponnya untuk komponnya Holyland kasih full kompon dengan kasih full kompon jadi misalnya tadi kita akan pakai tiga riset ya misalnya atau mungkin 4 riset mungkin 4 riset ini dipakai 2 riset gitu kan ya berarti kan sisa 8 kompon nah itu kasih Holyland 8 kompon gitu atau kalau kalian misal pakai cuma risetnya si Javelin ini aja sama si Holyland berarti 10 kompon di ini pokoknya sisanya dari riset tadi yang enggak kepakai slotnya itu kalian kasih full kompon ke Holyland udah gitu aja gampang untuk inquiry ya jadi ini ya tak balen lagi Oke opsi pertama kalian pakai Javelin of Judgment sama Holyland riset ya sisanya 10 kompon Holyland Oke itu opsi pertama opsi kedua kalian pakai Javelin riset Holyland riset sama Thunderstorm riset atau Lighting Storm riset jadi totalnya akan tiga riset gitu kan karena tadi kan atau gitu ya terus sisanya 9 kompon Holyland Oke terus yang terakhir ya kan yang terakhir opsi terakhir yaitu kalian cuma pakai satu riset Holyland sisanya 11 kompon Holyland juga jadi fokus ke satu skill aja again ini masalah build masing-masing playstyle kalian kayak gimana monggo silahkan pilih dari ketiga opsi tersebut Oke itu itu tadi untuk in kuih gampang aja gampang aja gitu ya minggu tadi betul pakai elemen cahaya ya elemen cahaya gitu kan Oke sekarang kita langsung ke tetangganya Sain ini untuk healing untuk support ya untuk support yang langsung pakai aja rekomendasi PVE karena yes ini yang bener ya kan dan kalian kok lho Bang kenapa kok enggak pakai ini skill yang corus ini atau mungkin yang ini strike hand ya kan meledakan apa meledakan tiang-tiangnya gitu kan kalau aku logikanya gini aku pakai Sain ya kan Sain itu itu job support ya kan kalau udah job support ya otomatis ya seharusnya itu kan full support dengan full healing dengan jadi logikanya gini aja kalau aku lagi nurunin heal nurunin cure ya kan terus aku mencet skill ini juga tak ledakin ya kan heal sama cure-nya hilang weh sekarang nggak bisa support dong ya kan mungkin untuk beberapa orang kan kan enak mas sambil bantu DPS ya Sain bukan DPS bro ya ya kan Sain bukan DPS Sain itu udah dikasih support segini banyaknya skillnya ini ya mbok ya dimanfaatkan semuanya gitu kan logika aku simpel gitu guys logika aku ya kan jadi kalau aku sendiri build skill Sain kayak gini tapi kalau kalian mau apa berdebat lebih lanjut mengenai build Sain mau ke cleric job guide aja ya jangan di sini gitu oke langsung aja kita ke ini ya ya build inscriptionnya of course ya kan karena kita full support gitu kan aku sendiri nggak apa sih sebenarnya ya sama inskripsi nya sisa ini kita lihat apakah Holy Shield ada risetnya terlihat ya harusnya sih enggak ada risetnya risetnya jarang banget ini cuma ada lightning hand aja itu risetnya Oke head sama hand of impact gitu kan hand of impact ini ada risetnya aha and yielding voley ya ini sering saya aku dapat full layer terus hand compound ya yep Oke gini-gini-gini karena ini kan kita kan kalian juga enggak tahu ya kalau misalnya di shop tadi kan enggak ada compound sama mungkin diset gitu kan untuk ini karena ya kalau bayangin aja kalau Sain dikasih di riset itu kan ya OP banget apalagi kalau hilnya dikasih riset yang hilang terus itu kan jadi mungkin ya kita ambil aja kasus dimana riset itu enggak ada di sini ya kan ini kita pakai build yang wajar yang ada di shop itu gitu kan entah kalian kalau nanti hoki di apa namanya di tas prasasti gitu kan di box prasasti kalian dapat risetnya hilang ya siapa tahu gitu kan tapi ini kita just in case kita nggak pakai build compound maupun riset gitu kan tapi gini aku biasanya main saya ini tuh gini logika hand of ini lightning hand hand of impact yang mana sih betul-betul mereka lehen ya kan Oke kalau aku itu biasanya ini lightning hand ini tak kasih riset Kenapa kotak kasih riset karena setelah tak kasih riset itu tadi tak kasih yang namanya and yielding atau ini tadi ada yang namanya sebentar lightning hand lightning hand ya kan ada komponnya juga ya kan yang namanya ini ini apa voley voley ya kan voley nah ini voley ya kan voley kenapa namanya kok voley ya kan bola voley itu karena ya ini anu memantulkan alias terus membantu temen kalian untuk meningkatkan demiknya ketika kalian memakai skill-skill tertentu gitu kan misalnya grafsen grafsen ini kan skill yang ngiket itu ya skill yang ngiket itu dan mungkin sebagian dari kalian kan nganggepi alah ini lo bosnya lo nggak keiket ya padahal kalau kalian bawa grafsen itu bisa menurunkan def musuh itu kalau nggak salah sebanyak 10% kalau nggak 20% itu kan sekali lagi kalian bisa mampir ke joketnya klerik gitu kan untuk detail skillnya deskripsinya kayak apa dan kalau ditambah prasasti yang kayak gini ya kan prasasti voley ini bakalan kalian full support banget gitu full support banget musuhnya itu selain defnya turun karena skill grafsen itu bakalan turun juga turun sekali lagi itu karena prasasti ini karena prasasti ini tuh nambah damage temen kalian ketika berada di sekitar grafsen ini gitu kan pokoknya yang voley ya kan skill voley itu kayak gitu gitu semua itu kan kalau hilang voleynya hilang itu beda jadi ketika temen kalian itu berada di dekat hilang kalian itu temen kalian itu bakalan menerima itu kurang dari 80 sampai yes pokoknya dikitar 81% itu ganda demiknya yang diterima temen-temen kalian itu ketika berada di dekat hil kalian itu bakalan ngurang yaitu full support banget aku sendiri main sign nggak nggak setengah-setengah guys aku tak full support ya full support gitu aku ya kalau aku disuruh sign ya aku bakalan full support enggak setengah-setengah apalagi bawa demik kayak gini ya enggak lah enggak enggak bakalan sebenarnya gampangannya gitu aja kalian tinggal cari apa namanya prasasti voley gitu kan terus kalian full in gitulah ya sign mah buildnya gampang dengan tinggal ngasih voley atau mungkin lightning hanya kalian kasih reset kayak gitu tadi karena ya terbatas juga untuk prasasti ngasih sign ini ya kan jangan lupa juga untuk mampir ke job guide-nya klerik untuk membaca skill sign lebih lanjut gitu ya oke untuk sign gampangan eh kayak kita tadi sekarang kita ke Dark Lord mungkin ya job DPS yang lagi digemari oleh player klerik gitu kayak disini kita udah pakai Dark Lord jangan langsung aja nggak usah berlama-lama yang ini Dark Lord sebenarnya buildnya itu ada banyak ya ada buildnya orang itu enggak bawa trial of soul yang enggak bawa ini aku juga enggak tahu alasannya kenapa mungkin karena castingnya lama ya kan ini kan rodanya keluar terus kalian kan nggak bisa kemana-mana ya kan terus rodanya jalan gitu kan dan mungkin bagi sebagian orang aduh nunggunya kelamaan dan bagian orang itu malah bawa yang namanya ini ya tinta Squidward karena ini kalau ini kalau di dunion itu ini bakalan tanahnya bakalan jadi hitam semua gitu kan hitam semua gitu nah ini banyak-banyak juga yang bawa skill ini daripada yang bawa skill ini gitu kan atau mungkin bawa skill ini ya kan daripada bawa skill ini gitu kan tapi terserah kalau aku sendiri buatku ya kayak gini aku tuh pakai trial of soul karena jadi aku sendiri tetap pakai trial of soul ini ya kan karena dia dia damage nya kan nggak tanggung-tanggung gitu kan gitu jadi kalau aku sendiri ya kan kalau aku sendiri trial of soul ini karena dia kan castingnya lama ya kan cooldownnya juga cukup sebentar juga ini nggak kasih reset karena apa kalau ini kalian kasih reset itu kalian bakalan bingung nanti kalian bakalan bingung karena ini castingnya dia itu lama banget ya kan nunggu ddddddddd itu kan meskipun damage tapi tapi kan lama gitu kan jadi aku nggak pakai reset ini karena cooldown-nya pun juga udah sebentar gitu kan aku yang tak pakai reset ini destroy ya kan kita pakai reset karena ini cukup sakit juga gitu kan itu terus shield of chaos ini juga apa namanya opsional kalian mau pakai reset apa enggak ya ini opsi pertama ya ini destroy reset ya destroy reset terus shield of chaos ini opsional kalian mau pakai reset apa enggak tapi devil hand ini wajib pakai reset gitu ya kalau ada wajib pakai reset karena ada iframenya ada iframenya ini penting banget ini ya terus yang ketiga reset adalah slay ya ini mungkin di prasasti shop enggak ada ya kan di inscription shop enggak ada karena ya ini dapatnya emang pirohoki dari box inscription gitu kan kalian nggak bisa dapat apa inscriptionnya atau prasastinya slaughter atau slay ini ya kalian hoki banget gitu kan resetnya itu karena ini wajib dikasih reset gitu karena posisinya slay ini bisa dipakai skillnya itu tiga kali kan charge up to 3x sama kayak rappeling sama kayak rake nya raven gitu kan jadi ini berguna banget dan si slay ini juga nambah awakening poin dari si dark lord ini juga juga banyak banget dari slay ini ya kan meskipun nambah poin awakeningnya dark lord itu kan bisa dari slay bisa dari devil hand bisa dari shield of chaos bisa dari destroy gitu kan tapi yang paling banyak itu sekian lama aku pakai dark lord itu poin banyak itu paling banyak itu nampaknya dari slay makanya banyak orang yang ngebut slay itu pakai riset gitu kan meskipun slay ini juga cari prasasti risetnya itu juga susah juga gitu kan tapi tetep slay wajib kalian dapetin risetnya gitu kan dan tadi ya kan pakai tiga riset ya kalau aku ini ya bullet pertama destroy satu riset devil hand satu riset slay satu riset sisanya ya kan 9 slot sisanya itu untuk kompon dari slay ya kan sekali lagi kompon dari slay juga nggak ada di prasasti shop adanya itu di prasasti box ya kan kalian dapetinnya hoki-hoki-an gitu kan jadi ya selamat berjuang untuk kalian yang ngejar dark lord kalian kalau mau build dark lord sebenernya nggak rugi cuma susah gitu ya karena dark lord ini kan juga lagi di buff mungkin karena itu juga prosesnya mungkin agak disusahin gitu kan kayak gitu jadi tadi opsi pertama ya tiga riset untuk destroy eh satu riset destroy terus devil hand ya kan riset juga karena ada e-frame nya terus slay ya kan satu riset juga jadi jadi tiga riset ini kenapa kok devil hand dikasih karena selain ada e-frame nya dark lord ini skill untuk resistnya itu sedikit guys demiknya gede tapi enggak di fasilitasi untuk skill.g yang mumpuni makanya devil hand kalau aku sendiri tak pakai riset gitu ya sisanya 9 kompon slay dah itu tadi opsi pertama opsi kedua itu yang sering dipakai sultan-sultan ya kan karena ini opsi susah banget makanya tak taruh di opsi kedua kalian tinggal pilih mau mau pakai opsi yang mana atau kalian mungkin build sendiri silahkan gitu kan untuk opsi kedua ini slay pakai satu riset sisanya 11 kompon slay ya susah banget kan iya susah banget karena kalian dapetinnya cuma dari box inscription aja gitu kan kayak gitu itu tadi dua build prasasti untuk dark lord ya cukup gampang cukup gampang kok cukup gampang gitu ya oke kita langsung lanjut ya ke paladin of course ya ini semua ke cover guys untuk job cleric semua ke cover karena ya tadi jobnya itu alhamdulillah itu rata rata semua alhamdulillah rata semua kita pakai rekomendasi pve tapi tapi ya ini armor break diganti sama lightning shock oke tuh gampang terus buffnya buffnya itu kalian pakai ini dengan ganti yang ini ya ultinya juga pakai yang Thunder hammer sip ini ya oke langsung aja kita cari ya kan eh ininya yang jelas Oke yang pertama ini opsi pertama Oke untuk crusader itu critical hit atau final hit ya namanya kalau di prasasinya itu kasih riset ya karena ini skill yang cukup sakit dan ada e-frame nya guys ya e-frame penting kalau untuk crusader karena awaken point dari crusader sendiri itu terkumpul dengan kalian .g ya kan dengan dengan .g yang sukses itu kalian nambah awakening point jadi emang kalian harus pro banget kalau pakai crusader pro memperhatikan musuhnya pro untuk .g juga pro untuk memanfaatkan skill jadi crusader ini sebenarnya job yang cukup sulit gitu kan tapi kalau kalian bisa main ini ya cukup sakit banget gitu oke critical hit atau final hit dikasih riset ya judge hammer juga dikasih riset gitu ya terus tum dikasih riset juga karena ini e-frame nya cukup lama banget gitu ya kasih riset nah udah itu opsi ini pertama tiga riset ya critical hit atau final hit satu riset judge hammer satu riset sama tum ya tum 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 satu riset sisanya sisanya kalau aku sendiri pakai judge hammer compound ya compound judge hammer gitu kan kayak gitu ini sekarang opsi kedua ya kan kalian pakai riset yang lebih banyak ya kan pakai riset yang lebih banyak yaitu riset yang critical hit atau final hit judge hammer terus tum juga ya kan sama ini lightning shock gitu ya karena lightning shock ini itu ada kesempatan kalian untuk menyetrum musuh kalian itu selama lima detik gitu kan ya jadi ini opsi kedua ya kan pakai empat riset itu riset keempat itu adalah lightning shock atau kalian pakai holy cross ya karena holy cross ini itu bisa menurunkan def musuh itu sekian persen gitu lah ya dan ini ya cukup bermanfaat banget gitu kan kalau kalian semi dps semi tank gitu kan kayak gitu jadi itu opsi kedua sisanya tetap kayak tadi ya kan pakai judge hammer kompon itu ya terus opsi ketiga opsi ketiga itu pakai judge hammer tok riset ya kan satu terus komponen sisanya sebelas gitu ya sisanya sebelas gitu kan pakai ini ya itu tadi tiga opsi untuk crusader kampangan naik kampangan gitu ya oke langsung oh iya betul-betul Dark Lord tadi itu elemen yang gelap crusader elemennya air ya terus kita lagi lagi ya kan chapter akhir dia guardian finish terus dengan PVE ya rekomendasi nah ini ini sebenarnya bergantung kebutuhan alias Oke kita pakai kasusnya gini guardian kalau kalian udah pakai guardian belikan job kalian udah harus ngetank ya kan harus ngetank dps nggak mungkin bukan karena dps nya kecil guardian ini nggak bisa diharapin pasti nanti kalian pakai guardian itu untuk ngetank gitu ya dan untuk ngetank wajib kalian bawa yang namanya skill provoke ya kan skill provoke ini itu kalian tempatin disini aja jangan ganti armor break ya nanti armor break atau build kedua itu kalian bisa pakai ini jangan apa namanya ini skill devotion ini kalian ganti dengan armor break ya karena aku biasanya sih antara dua build ini ya kan satu pakai devotion yang yang kedua itu pakai ini armor break ya nah eh ini ya tapi kalau kalian mau pakai yang devotion juga enggak apa-apa karena ini kan skill awaken juga akan jadi lumayan dan ini juga ketika kalian pakai skill ini itu kalian meningkatkan def kalian itu selama lima detik sekaligus menyerang musuh gitu nah ini terserah kalian build yang mana aja bisa kalian pakai ya Oke tentu saja yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalau bisa guardian stance ya kan guardian stance itu skill untuk ano guys ngasih shield ke teman-teman kalian dan ini wajib kalian pakai riset gitu ya wajib kalian pakai riset karena ini lumayan gitu kan untuk ngasih shield ke teman kalian biar teman kalian nggak kena damage gitu ya kayak gitu itu satu ya kan satu riset untuk guardian stance lalu dua riset dengan riset kedua adalah Justice Punch nah ini ada iframenya juga ya kan guardian sama kayak crusader poin awakeningnya kekumpul itu ketika kalian itu sukses mendot g ya kan sukses meresis serangan musuh dan nanti skill yang bakalan kena awaken adalah si guardian stance ini tadi maupun armor break maka dari itu kalian tadi tak kasih pilihan ya kan kalau kalian pengen ngetank sekaligus support ya kan berarti kalian bawa yang devotion aja skill selain provoknya ini ya kan kalian bawa devotion gitu karena kalau kalian semi tank semi support ya kan guardian stance ini wajib kalian bawa gitu kan ini wajib wajib dibawa gitu tapi kalau kalian pengen semi tank terus sambil membantu merendahkan defnya bosnya musuh ya kalian bisa bawa armor break karena armor break ini nanti bisa kalian pakai ketika awaken poinnya terkumpul gitu ya jadi ini opsional buildnya skillnya dulu ya skill buildnya itu opsional gitu kalau kalian takut mati karena ini skill devotion bisa meningkatkan def kalian selama 5 detik ya kalian pakai devotion aja tapi kalau kalian udah pede ya kan kalian boleh pakai armor break kalian pindah ke devotion wish singkatnya seperti itu oke pokoknya ya pokoknya risetnya ada di guardian stance sama Justice Punch itu itu riset ya dua riset seperti itu tadi ya kan terus terus ya terus ini provok ini kalian karena setauku ya provok ini gak ada risetnya gitu kan nah sisanya full compound untuk provok biar kalian bisa semakin cepet untuk memprovok musuh gitu ya kalian kasih si provok ini compound ya jadi dua riset tadi terus 10 full compound untuk provok gitu ya kalau kalian serius pengen mendalami guardian gitu ya pengen serius mendalami guardian gitu jadi silahkan monggo itu tadi opsi ya pertama gitu kan opsi kedua mungkin kalian bisa pakai push juga ini kalian kasih riset juga karena ini lumayan juga lo ada iframenya gitu kan ini kalian kasih riset ya kan jadi tiga riset sisanya tetep full compound untuk provok ya sebenernya gampang 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 aja sebenernya buildnya guardian ini kan pokoknya yang penting ya itu tadi skill awaken sama guardiannya ini yang terpenting sih sama provok ini juga gitu kan kalau skill lainnya kayak yang devotion sama armor break ini sendiri itu bergantung kebutuhan kalian tadi yang ada tak jelasin ya yang penting skill wajibnya ya provok ini tadi guardian stand, justice span sama push gitu ya gampangkan aja gampangkan aja untuk buildnya guardian gitu ya ya ini lebih singkat daripada yang tak bayangin sih prediksi ini bakalan 40 menit gitu tapi ternyata nggak sampai setengah jam gitu kan mungkin sama iklan ya setengah jam gitu kan ya jadi itu tadi ya untuk prasasti build untuk cleric gitu ya jadi semoga membantu kalian para user cleric ya kan jangan berkecil hati kalau BB kalian masih kecil dan dmg kalian mungkin pakai cleric kecil gitu kan ah aku pakai cleric kok kecil gitu ya wish lah ganti yang lain aja lah job DPS jangan justru cleric itu tadi ya kan kalian pakai cleric terus kalian paham stage itu udah modal yang cukup buat kalian untuk diajak di helm maupun stage lainnya gitu kan asal pokoknya BB kalian minimal mumpuni gitu kan jadi kalian jangan berkecil hati karena naikin BB itu kan juga progress gitu kan kalian user cleric ya kan wish ada contoh ya aku sendiri gitu kan aku sendiri BP 15 juta itu sekarang udah mulai diajak untuk S5 hell gitu kan ya siapa yang nggak butuh cleric gitu kan dan aku disitu pun posisiku sebagai guardian gitu aku udah jarang sain lagi eh cleric ini sangat-sangat dibutuhin gitu kan apalagi untuk di S6 hell itu kalian nggak kasih tau itu butuh yang namanya tank butuh yang namanya guardian gitu kan baik gitu jadi untuk kalian yang job cleric jangan berkecil hati ya kan damage bisa dibuild ya kan dan supportnya itu paling dibutuhin juga gitu kan jadi cleric ini sebenernya job yang full apa ya lengkap sebenernya support bisa DPS bisa ngetank bisa jadi kalian jangan berkecil hati gitu sebagai user cleric semangat terus untuk kalian bagi user cleric oke jadi itu dulu untuk cleric seperti biasa kalau ada tambahan mau ngajak komentar di bawah like subscribe sawer sakarmu dan terimakasih sudah menonton nah terus pun sampai jumpa di video berikutnya next ada sorceres ya bye bye thank you